Halo men, balik lagi di channel Arief King Kalian juga pengen bahas atau oli samping yang paling murah yang ada di pasaran saat ini Kayaknya Olinya namanya Gasoli Resin 2T 500ml Karena gasoli ini ada yang versi G1000 Ada yang 1000ml Ada yang 500ml Kalian juga pengen bahas yang 500ml Kesan pertama gue waktu beli oli ini tuh Anjir murah banget 10.000 lo bisa dapet oli samping 500ml lagi Lo beli 20.000 bisa dapet 1 liter Disitu tulisannya Standar Resin Jerman lagi Anjir Standar Resin Jerman Tapi ya Balik lagi men, ini harganya cuma 10.000 Kita gak bisa ngarap banyak-banyak Gak nge-gym saja Sudah cukup Tapi menurut gue yang udah gue rasain ya Kalo ini gak begitu buruk Dengan harga 10.000 lo dapet setengah liter Dan performanya cukup Cukup lumayan lah Cukup lumayan untuk harian Nah kita masuk ke Spesifikasinya aja Ucapinnya Ribet amat sih ya Kayak yang gue bilang tadi Untuk spesifikasinya Sebagian gue cuma bisa ngira-ngira Dan sebagiannya Gue cuma bisa ceritain Apa yang gue liat aja ya men Namanya Gasoli Resin 2T Di botolnya sih tulisannya Standar Resin Jerman Tapi Ya pemakaiannya gak mungkin lah Resin ya Dan gue gak tau Ini original produk Apa bukan Soalnya gak ada official website-nya Dan gak ada barcode-nya Tapi ya mudah-mudahan Ori Volumenya 500ml Warnanya merah agak ungu gitu Kayak merah-merah darah lah Aromanya biasa aja Kayak Kayak oli Gak pake puangi Sertifikasinya gak ada Di botolnya gak ada tulisannya Dan viskositasnya Untuk kinematic viscosity 40 derajatnya Ada di angka 40-45 poin Ini perkiraan gue ya Karena ini sangat encer Dan mudah banget larut di bensin Untuk kinematic viscosity 100 derajatnya Ada di angka 7,5-8 poin Karena menurut yang gue rasain Oli ini enteng Tapi nanggung Tenaganya lembut di RPM bawah Tapi masih kurang lincah Tapi ini menurut gue Sekali lagi menurut Pengamatan gue pribadi Dan untuk flashpointnya Mungkin ada di angka 80-90 derajat Karena buat RPM tinggi yang agak lama Rasanya kayak kurang nyaman aja gitu Getarannya Suaranya Dan tarikannya juga berat Dan untuk angka kebisingan Pada saat mesin masih dingin Ini menurut gue cukup adem Di kuping juga adem Dan di tenaganya juga lembut Angka 73-74 decibel ini Termasuk suara yang tidak bising Dan cukup nyaman di kuping Kalau untuk asap Ketika mesin masih dingin Memang kelihatan agak banyak Kelihatan agak banyak Dibandingkan ketika udah panas Tapi kalau dibandingin dengan yang lain Oli ini termasuk tipis asapnya Dan angka kebisingan Dan angka kebisingan pada saat mesin sudah panas Termasuk cukup bisa terjaga ya Ada di angka 74-75 decibel aja Menurut gue itu juga sudah cukup baik Karena mengingat harganya cuma 15 ribu Tapi konsistensi dia menjaga suara Biar tetap adem Itu lumayan baik Dan ini adalah penampakan asap ketika mesin sudah panas Kelihatan asapnya sangat-sangat tipis ya Ini cukup baik Untuk harga 15 ribuan Cukup just gandus Sekarang kita masuk ke tahap akhir Yaitu test running Untuk mendapatkan kemampuan asli dari oli ini Gue mengambil penilaian setelah pemakaian Lebih dari 100 km Atau pemakaian setelah 2 hari Menurut yang gue tempuh jaraknya kurang lebih 20-25 km Dengan catatan waktu sekitar 25-45 menit Seperti biasanya Untuk pengetesan gue pakai 3 skenario yang umum dilakukan Yang pertama Jarak jauh pelan Yang kedua jarak jauh macet-macetan Yang ketiga jarak jauh dengan kecepatan kenceng Untuk pemakaian harian kayak skenario pertama ini Menurut gue udah sangat enak dan cukup nyaman Dan di skenario pemakaian kedua ini juga Masih cukup aman Gak ada masalah Oli ini masih cukup mampu Mengelola panas mesin dengan cukup dan sangat baik Sebenernya pengetesan paling berat itu ada pada saat Macet-macetan Tapi penentuan oli ini cocok atau enggak Dengan gaya berkendara kita Itu ketahuan pas motor udah diajak lari-larian Persis kayak skenario ketiga ini Secara keseluruhan oli ini enak Tarikan dari bawah sampai tengah udah cukup empuk Tapi untuk di RPM tinggi Ya gue gak bisa berharap banyak Tarikan masih berasa cukup berat Dan gak nyaman buat RPM tinggi Bahkan untuk catatan top speednya aja Gue cuma bisa dapet sekitar 96 km per jam aja Dan kesimpulannya Mungkin bisa gue mulai dari kekurangannya aja ya Pertama oli ini sangat encer Sehingga jadi sangat boros Dan yang kedua Tarikannya sebenernya sih udah cukup empuk Tapi untuk RPM tinggi masih berasa berat Dan tenaganya agak nahan Dan kelebihannya Harganya murah Kemasannya simple Tersedia banyak di bengkel Atau di online shop Tarikannya enak buat harian Dan asepnya sedikit Dan gak bau sangit Dan lain-lain Untuk penilaiannya Mungkin gue bisa kasih 7,5 Karena di kelas 20 ribuan kebawah Oli ini masih jauh dari performa rivalnya Yaitu GGI top speed 2T Tapi oli ini masih sangat cukup Untuk pemakaian harian loh ya Sisanya tergantung setelan masing-masing aja Dan Thanks for watching Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih